Sebelasan pertokohan di samping pasar Cipanas Cianjur terpaksa harus dikosongkan petugas. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang dikembalikan lagi kepada putusan Bupati Cianjur untuk melakukan pembongkaran lahan di atas aset milik desa Cipanas. Sebanyak 16 pertokohan di desa Cipanas Cianjur terpaksa ditertibkan oleh petugas Gabungan Polisi Pamung Praja, TNI, dan Polri. Berdasarkan hasil putusan pemerintah Kabupaten Cianjur yang memenangkan di Mahkamah Agung, belasan pertokohan di atas lahan seluas 3.200 meter persegi milik pemerintah desa Cipanas ini dipaksa dikosongkan petugas secara manual. Penertiban toko tersebut dilakukan secara dua tahap. Dengan diawali pengosongan secara manual serta himbawan kepada penggarap toko yang masih berjualan agar secepatnya untuk dikosongkan. Menurut Kasat Pol PP Cianjur, Henry mengatakan, tim gabungan melakukan pengosongan pertokohan yang berdiri di atas lahan aset milik pemerintah desa Cipanas tersebut akan dilakukan repitalisasi dengan luas bangunan sekitar 2.987 meter persegi. Selain itu kegiatan yang dilakukan dalam pengosongan pertokohan tersebut, petugas mengosongkan barang-barang yang berada di dalam toko yang sudah ditinggalkan penggarap sekaligus pemagaran seng di depan toko yang sudah dikosongkan. Tidak ada perlawanan dalam penertiban tersebut, namun petugas menegaskan, apabila pemilik ruko masih belum mengosongkan, maka petugas akan mengeluarkan secara paksa. Dekan-dekan umusan pers, kami dari satuan tugas ya, pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan yang berada di tanah khas desa Cipanas, di jamatan Cipanas, kita diamanati oleh keputusan kuat Cianjur terkait penertiban ini. Amanat ini berdasarkan permohonan dari pemerintah desa Cipanas, di kamatan Cipanas untuk mengamankan aset tanah desa ini sekaligus melakukan kegiatan penertiban. Rencananya tanggal 25 Juli mendatang, petugas akan melakukan eksekusi pembongkaran terhadap 16 ruko tersebut dengan menggunakan alat berat.